oke kita akan praktek menggunakan hand rim coba berhenti dengan hand rim oke dilepas, coba mundur apa enggak kendaraannya nah mundur sedikit sekarang menggunakan hand rim, berhentinya menggunakan hand rim oke sekarang agar tidak mati mesinnya sebelum hand rimnya dilepas pedal gasnya ditekan sedikit pedal gasnya tekan sedikit gigi satu, gigi masuk satu pedal gasnya tekan, nah baru hand rimnya dilepas bersamaan dengan koplingnya dikurangi jadi urutannya seperti itu, karena banyak yang mengoperasikan hand rim itu ternyata banyak yang masih gagal, gagalnya itu ya mesinnya mati kalau hand rim berhasil mesin tidak akan mati meskipun tanjakannya itu agak tinggi kecuali kalau tanjakannya emang tinggi sekali emang itu tidak mungkin dengan hand rim harus diganjal mobilnya itu lubangkan rodanya diganjal karena hand rim itu kekuatannya tidak sekuat dengan rem kaki oke, kita ulangi lagi disini agak tanjaan sedikit habis ini oke ya kita berhenti dulu berhenti dengan rem kaki dan dikupling coba remnya dilepas remnya dilepas dulu mundur apa enggak nah mundur berhenti oke, berhenti berhenti terus pakai hand rim berhenti, nah remnya tarik sekarang mobil maju posisi transmisi dipindah ke G1 sebelum hand rim dilepas pedal gas ditekan dikit biar putaran mesinnya naik nah, terus di hand rimnya dilepas pelan-pelan jadi penggunaan hand rim yang baik mobil tidak akan mundur kalau mobil masih mundur ya mobilnya akan bergerak mundur dikit sekali tapi kalau mundurnya banyak berarti ngelepasnya hand rim terlalu cepat ya oke, ini masih nanjak kita ulangi di tanjaan itu setelah oke ya, maju dikit maju dikit lagi ya ini tanjaannya cukup tinggi oke berhenti disini coba dilep di ini dulu mobilnya dicoba dulu mundur apa enggak nah mundur oke berhenti di rem pakai rem kaki terus di hand rim rem kakinya dilepas rem kakinya dilepas oke, sekarang mau berangkat sebentar di pedal gasnya ditambahin dulu transmisi masuk gigi 1 pedal gasnya tekan dikit oke hand rimnya dilepas bersama dengan kopling ya oke jadi hand rim itu dilepas kalau pedal gasnya sudah ditekan sedikit sehingga putaran mesinnya naik melepasnya pedal hand rim itu pelan melepasnya hand rim itu pelan-pelan bersamaan dengan kopling ya tapi pedal gas sudah ditekan sedikit kopling lepasnya juga pelan kalau terlalu tepat nanti bisa melompat nanti oke lagi ini masih ada lagi panjakan sekali lagi ya kita coba ya berhenti dulu pakai rem kaki terus coba mundur apa enggak ini oke mundur sekarang di rem kaki terus remnya dipakai di hand rim rem kakinya dilepas oke sekarang maju urutannya coba perkenalan masuk gigi 1 terus pedal gas ditekan dulu nah terus hand rim dilepas bersamaan kopling ya oke ya jadi seperti itu oke ya jadi meskipun hand rim itu sederhana tetapi banyak juga yang masih sering gagal gagalnya itu karena urutannya itu salah kalau hand rimnya dulu yang dilepas jelas mobil mesti mundur itu jelas makanya lepasnya hand rim itu harus diimbangi dengan pedal gas ditekan ya biar mobil tidak mundur pedal gasnya itu ditekan dulu sehingga ada gaya dorong maju sehingga mobil itu kalau mau mundur ada gaya dorong maju biar tidak mengejut gaya dorong majunya itu kan dikendalikan oleh kopling nah koplingnya itu juga di dilepas pelan-pelan tapi kalau koplingnya melepasnya mendadak mobilnya meloncat itu mesti ya jadi kombinasi antara pedal gas hand rim dan kopling itu harus istilahnya harus selaras jadi kalau hand rimnya dilepas tetapi pedal gasnya tidak ditekan mesti mobil mundur mesti karena mobil mundur karena gaya gravitasi ya otomatis dimundur oleh karena itu agar mobil tidak mundur pedal gasnya ditekan untuk istilahnya menimbulkan gaya dorong maju nah matinya mesin itu karena mau maju tetapi mendadak sehingga mesinnya mati makanya koplingnya juga harus yang tepat melepas koplingnya jangan mendadak harus pelan oke sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah menonton video ini dan video-video saya yang lainnya jangan lupa like dan subscribe dan subscribe selamat menikmati 1 sehat